Umur emang gak ada yang tahu. Salah satu penyebab manusia hidupnya berakhir adalah ketika di dalam WC. Ada apa dengan WC? Berdasarkan data, di Jepang ada sekitar 14.000 orang yang meninggal di kamar mandi setiap tahunnya. Angka ini 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah orang yang meninggal karena kecelakaan mobil. Di Amerika Serikat, setidaknya ada 1 orang meninggal di kamar mandi setiap harinya. Penyebab paling sering, ya karena lantainya licin jadi kepleset, hingga kasus serangan jantung mendadak. Kasus henti jantung sering terjadi ketika sehabis buang air besar, khususnya pada pasien yang memiliki penyakit jantung sebelumnya. Nah, pada saat proses BAB, terjadi proses mengejan atau yang di dunia medis disebut sebagai manuver falsafah, yang menyebabkan penurunan aliran darah balik menuju rongga dadak. Hal ini bisa turut memperberat kondisi penurunan aliran oksigen menuju jantung, yang telah didapatkan pada pasien dengan penyakit jantung koronan. Menurut kamu, gimana Sobat Jantung? Yuk, share video ini ke kerabat atau keluarga kamu!